Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk seluruh dolur tani dimanapun berada Alhamdulillahirrohbilalamin kita semua masih diberikan kesehatan yang baik Dan bagi tulur-tulur yang dalam keadaan kurang enak badan ataupun sakit Semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi Beraktivitas normal merawatan namanya tanpa ada gangguan apapun Alhamdulillah di video kali ini tulur Kembali lagi ke perawatan rutin, ke penyepraan rutin tulur Karena di bulan ini sudah memasuki musim kemarau tulur Ada beberapa hama yang akan meningkat dengan pesat Jadi untuk pesticida hari ini tulur-tulur kita harus menggunakannya dengan efektif Dan juga tetap sacaran ya Dan juga dengan dosis yang tepat agar pada saat ada gejala serangan sudah bisa teratasi Sehingga pada saat tanaman kita sudah mulai berproduksi buah seperti ini tulur Kendala dari hama tidak terlalu banyak Sehingga hasil panen bisa paling tidak bisa maksimal tulur-tulur ya Karena untuk serangan hama di musim kemarau seperti ini Sangat-sangat berbahaya tulur ya Apalagi menjelang panen seperti ini tulur Karena itu bisa meningkatkan baik kualitas buah Yang berujung hasil panen kita nanti bisa berkurang tulur Nah untuk itu simak terus video perawatan dan penggunaan pesticida Untuk penyepraan hari ini tulur Dan untuk keadaan di ladang kebun saya ini alhamdulillah untuk buah yang sudah mulai menguning Cukup banyak tulur-tulur ya Yang diikuti dengan beberapa jenjang buah Tapi yang paling banyak masih berukuran kelereng lebih tulur Dan ada beberapa pertunasan lagi yang alhamdulillah juga masih membawa bunga tulur ya Nah inilah keadaan untuk penyepraan pagi ini tulur-tulur Dan langsung saja untuk pesticida pada saat penyepraan hari ini Nah inilah tulur beberapa pesticida dan juga nutrisi Yang saya pakai untuk penyepraan kali ini tulur-tulur ya Masih tetap untuk fungisidanya saya menggunakan mankosep Dengan dosis 1 kilo per 400 liter air tulur Hari ini saya menggunakan kontaknya fungisida mankosep tulur Ini bertujuan agar daun tetap terjaga tulur ya Dan untuk nutrisi hari ini saya menggunakan magnesium sulfat tulur 1 kilo per 400 liter air Ini bertujuan untuk meratakan kematangan buah Ataupun menyeragamkan tulur-tulur ya Dan juga fungsi dari magnesium sulfat adalah Menghilangkan rasa asam pada buah jeruk tulur Sehingga ketika panen nanti rasanya bisa lebih nendang lah bahasanya Lebih bisa maksimal lagi tulur-tulur ya Nah untuk tambahan insektisidanya saya memakai merk dagang Mip Cinta Ini sudah biasa sering kita jumpai di tuku pertanian tulur-tulur ya Untuk jaringan jangkauan dari hama yang dibasmi cukup banyak tulur Sehingga ini sangat baik digunakan Tapi dengan dosis yang harus kita lakukan penyesuaian tergantung dengan kondisi di kebun kita tulur Untuk fungisida saya berikan fungisida bahan aktif defenoconazole Nah ini bertujuan agar pemaksimalan daripada unsur hara lebih ke arah buah tulur Sehingga ketika pemanenan nanti Baik kualitas rasa dan juga bobotnya bisa jauh lebih maksimal tulur Dan yang paling penting untuk menjaga daun dan juga buah-buah yang masih kecil tulur ya Sehingga nanti bisa lebih tahan terhadap kekeringan di musim kemarau ini Untuk pelekat saya berikan 300 ml per 400 liter air Ini bertujuan untuk memaksimalkan kerja dari semua pesticida tulur-tulur Apalagi kita menggunakan pesticida dengan bersifat sistemik yang masuk ke jaringan tanaman Agar lebih maksimal lagi kita harus tetap menggunakan pelekat tulur-tulur ya Yang bersifat penembus dan juga pengemulsi Artinya dia bisa menyeragamkan beberapa pesticida tulur tidak bertumpang tindih Tapi masih tetap menjaga keampuhannya Nah inilah tulur untuk insektisida abamektin Saya memakai yang 36 EC dengan merek dagang triton Dia juga selain insektisida dia bersifat akarisida telur Dia juga mampu membunuh kutu-kutuan Karena untuk beberapa pertunasan dan juga buah yang masih kecil di lahan saya ini Alhamdulillah sangat banyak telur Sehingga untuk penggunaan insektisida baik abamektin harus kita sesuaikan Dan saya tambahkan bahan aktif dimetoat tulur Selain untuk pencegahan lalat buah Untuk dimetoat juga berfungsi sebagai pembasmi kutu-kutuan tulur ya Sebagai pengendali trip juga bisa tulur-tulur Jadi ini sangat baik kita pakai pada saat musim yang seperti ini tulur Yang sifatnya dari insektisidanya bersifat dengan jangkauan hama yang cukup luas Sehingga kita bisa melakukan pencampuran agar hasilnya lebih efektif lagi Dan tidak lupa tulur untuk kalsium saya berikan 1 kg per 400 liter air Sehingga nanti bertujuan untuk bunganya tidak mudah rontok Dan untuk buah yang masih kecil terproteksi tulur-tulur ya Nah itu tadi tulur-tulur untuk pesididah penyepraan untuk hari ini Dan untuk hama-hama yang biasanya menyerang di musim kemarau seperti ini tulur-tulur Yang pertama adalah hama trip tulur ya Hama trip menyerang buah jeruk dengan cara menggerek permukaan kulit buah Serangan hama trip terhadap buah jeruk dimulai pada fase berbunga Dan ketika buah masih muda dengan gejala serangan trip pada buah jeruk ditandai Dengan adanya bekas luka berwarna coklat keabu-abuan Dan bekas serangannya akan bersifat permanen tulur-tulur ya Sehingga pada saat nanti buah besar Dia akan terlihat menjadi kusam Ataupun kalau bahasa saya biasanya blurik tulur-tulur Nah sehingga ketika pada saat pemanenan Untuk kualitas dari pada kulit akan jauh berkurang Sehingga kemungkinan besar harga akan jauh Harga akan bisa di bawah pasar Karena untuk kualitas sendiri terlihat sedikit tidak bagus tulur ya Dan itu biasanya di daerah saya mempengaruhi harga tulur Nah sehingga untuk pencegahan sejak mulai dari fase pembungaan Itu harus kita lakukan pencegahan sejak dini Agar tidak sampai terkena serangan tulur-tulur Karena pada saat sudah terkena serangan Alpoh pun sudah terkena trip Maka untuk bekasnya akan bersifat permanen Sehingga untuk buah akan menjadi kusam tulur-tulur ya Dan untuk pengendaliannya sendiri tulur-tulur Untuk saya pribadi Saya menggunakan insektisida berbahan aktif abamektin tulur Nah pada saat musim kemarau seperti ini Pada saat buah berukuran kecil Dan juga ada beberapa tunas yang membawa bunga Perlakuannya seperti apa Saya masih memakai bahan aktif abamektin Tapi dengan dosis atau konsentrasi yang sedikit saya naikkan tulur Biasanya saya memakai yang 18 Untuk penyeprean hari ini saya menggunakan yang 36 EC Nah selain itu saya menambahkan bahan aktif dimetoat Dia juga bisa tulur-tulur sebagai pengendali trip Tapi untuk saya pribadi Biasanya untuk pengendalian trip Saya menggunakan bahan aktif abamektin Ataupun saya rolling dengan bahan aktif imidacloripid Kalau bahan aktif abamektin sudah sedikit tidak mampu telur Baru saya memakai rollingan menggunakan imidacloripid Tapi ketika bahan aktif abamektin dengan konsentrasi 18 Dan saya seling dengan 36 Tapi sudah mampu untuk mengendalikan Jadi saya masih tetap menggunakan bahan aktif abamektin Dan untuk insektisida tambahannya Biasanya saya ganteng dengan asetam hibrid Yang juga mempunyai jangkauan hama yang luas Dia juga bisa untuk mengendalikan trip telur-telur Jadi alhamdulillah Sebagai petani kita harus bisa telur-telur ya Memilah-milah insektisida apa yang mempunyai jangkauan hama yang luas Sehingga kita tidak perlu terlalu banyak Dalam menggunakan Dan mengeluarkan biaya dalam pengendaliannya Nah tapi kalau dirasa untuk bahan aktif abamektin Sudah di mix dengan beberapa insektisida tidak mampu Biasanya harus di rolling dengan abamektin Ataupun bahan aktif imidacloripid telur-telur ya Dan yang kedua Di musim kemarau ini telur biasanya serangan hama tungau Dan juga kutu daun itu sangat-sangat banyak telur ya Perkembangannya itu sangat pesat Sehingga harus kita lakukan pencegahan mulai dari awal Agar nanti pertumbuhan tidak tersendat telur-telur Nah ini punya saya alhamdulillah Beberapa pertunasannya juga membawa bunga Dan ada beberapa gejala terkena kutu daun telur-telur Sehingga untuk penyeperian kali ini saya memakai bahan aktif dimetwat Dan untuk kutu daun ini menyerang tunas dan daun muda Dengan cara menghisap cairan tanaman Sehingga helean daun menggulung Koloni kutu ini berwarna hitam, coklat atau hijau kekuningan Tergantung spesiesnya telur-telur Kutu menghasilkan embun madu yang melapisi permukaan daun Sehingga merangsang jamur tumbuh yang biasanya menjadi embun tepung Ataupun embun jelaga Nah kutu-kutuan ataupun tungo Biasanya juga faktor dari embun tepung telur-telur ya Tapi untuk musim kemarau seperti ini Untuk kutu daun biasanya jauh lebih cepat menyerang telur-telur Makanya ada beberapa telur yang bertanya Mas punya daun-daun punya saya kok pertunasannya kok menggulung Kok tidak, apa godongnya tidak lebar-lebar Nah biasanya dulur bisa dilihat di bawah daunnya Kemungkinan ada kutu-kutuan ataupun tungo dulur Sehingga kita harus teliti dalam melakukan penyeperean telur-telur ya Nah ini adalah kutu-kutuan yang menyerang daun muda di lahan saya dulur Dia bersembunyi di bawah daun Ini adalah kutu daun telur Karena ada beberapa gejala yang terlihat kemarin pada saat sebelum melakukan penyeperean Yaitu ada beberapa pertunasan yang menggulung atau ngelinting ya bahasa sayanya dulur Sehingga ketika tidak terastasi untuk pertunasan selanjutnya akan sedikit tersendah dulur-dulur Nah itu tadi dulur-dulur beberapa hama yang menyerang di musim kemarau dengan intensitas lebih tinggi dulur-dulur ya Selain hamal alat buah kemungkinan nanti next video akan saya berikan lagi dulur Sebagai pengendalian hamal alat buahnya Nah untuk video kali ini tujuan pertama saya adalah melakukan penyeperean Yaitu membasmi hama trip dan juga kutu-kutuan yang menyerang pada tunas muda telur-dulur Yang terpenting adalah perlakuan ataupun masa pencegahan dulur Itu adalah fase yang paling penting dalam merawat tanaman dulur ya Ketika nanti sudah terserang kita juga kita sendiri yang akan susah kesusahan Jadi sebelum mengobati lebih baik kita cekah dulur-dulur ya Dan kita harus tahu dulur ketika musim kemarau seperti ini Hama lebih banyak serangannya dulur daripada penyakitnya Tapi nanti ketika musim hujan untuk serangan patogen jamur akan lebih banyak dibandingkan serangan hamanya dulur-dulur Nah itulah tadi dulur-dulur ya Penyeperean perawatan dalam mengendalikan hama trip dan juga hama kutu-kutuan, kutu daun dan juga tungau pada saat musim kemarau Dengan penggunaan pesticida yang tepat sasaran insyaallah dulur Kita juga akan jauh lebih baik dalam memproteksi tanaman Sehingga ketika nanti tanaman panen kita juga bisa mendapatkan hasil yang bagus ya telur-dulur ya Tetap amanah telur-dulur dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!